Intro Halo pemirsa, perkenalkan saya Salsa Bila Putri Ramadhani Sekarang saya sedang berada di wisata alam yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk Yaitu wisata alam Roro Kuning Di belakang saya terdapat air terjun Roro Kuning Wisata alam Roro Kuning yang ada di Desa Bajulan, Kecamatan Locoy Red, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur adalah wisata alam yang asri Jangan lewatkan keindahan alam yang berada di belakang saya Yaitu wisata air terjun Roro Kuning yang berada di Kabupaten Nganjuk Simak perjalanan saya dari Kabar Nganjuk TV Konon katanya Roro Kuning adalah penamaan tempat saja oleh para pemuda dan pemuka desa setempat Yang dirujuk dari penemuan arca kecil seorang putri Namun menurut legenda nama Roro Kuning ini berasal dari rutin dan Roro Kuning Dua putri raja yang berasal dari Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Doho yang berupasa sekitar abad ke-11 sampai 12 Masehi Nama asli Ruting adalah Dewi Kilisuci sedangkan nama asli Roro Kuning adalah Dewi Sekartaji Selain keindahan alam, Roro Kuning juga memiliki nilai sejarah Di sekitar lokasi ini terdapat monumen perjuangan Panglima Besar, Jenderal Sudirman Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan Jenderal Sudirman saat memimpin Perang Gerilya melawan Belanda pada tahun 1949 Wisata Roro Kuning dikelola pemerintah daerah sejak tahun 2008 Kala itu wisata alam Roro Kuning menjadi salah satu ikon wisata yang menawarkan keasrian Namun wisata alam Roro Kuning yang kini sepi pengunjung diakui Juwita Bahwa wisata Roro Kuning ini tak seindah dulu Sudah sering ke Roro Kuning? Dulu pernah, terus ini baru, baru kesini lagi Setelah melihat seperti ini kesannya ibu gimana? Bagus mana yang dulu? Ya bagus yang dulu Bagus yang dulu ya? Sampai foto Melihat-lihat Beda sama yang ini Beda sekali ya ibu? Jadi menurut ibu harusnya seperti apa? Harusnya ya dibangun seperti dulu, kayak dulu Lagi dulu kan bagus, rame gitu Dari Nganjuk Salsa Bila melaporkan Terima kasih telah menonton!